Saat kamu membuat titik dua yang lurus di Microsoft Word seperti ini, itu jangan mempergunakan spasi ataupun tabulasi, karena itu kurang praktis dan titik duanya juga sulit untuk lurus. Terutama kalau sebuah baris ada yang lebih dari satu baris, misalnya alamat. Cara paling praktis untuk membuat titik dua yang lurus seperti ini, yaitu dengan mempergunakan tabel. Caranya di sini, insert tabel, pilih tiga kolom. Tiga kolom, kolom pertama untuk menuliskan namanya, kita persempit dengan mengarahkan kursor pada garis vertikalnya, kemudian kita drag, seperti ini. Di sini kita praktis sekali tinggal menuliskan namanya, nama seperti ini. Dan ini titik duanya, itu bisa dipastikan lurus seperti ini. Jika ada penambahan juga gampang, untuk kita tinggal menuliskan namanya masing-masingnya. Nah, seperti ini. Jika masih ada tambahan nomor HP yang lebih dari satu baris seperti ini, lebih baik kita mempergunakan tabulasi untuk menambah satu baris. Nah, seperti ini. Nomor HP misalnya. Nah, sedangkan untuk membuang barisnya, barisnya kita sorot seperti ini dari tepi, kita pilih border, ini, kita pilih no border. Nah, seperti ini. No border, berarti tidak bergaris. Sedangkan garis ini cuma garis bantu saja. Yang bisa disembunyikan dengan klik border, kita pilih view grid lainnya, kita offkan. Nah, seperti ini. Itulah cara membuat titik dua yang lurus di Microsoft Word. Terima kasih telah menonton!